Hai semua, kembali lagi di channel Youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas bayi menghirup air ketuban Pernah denger gak ya istilah bayi keracunan air ketuban? Daripada bingung, simak terus videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Sebenarnya bayi di dalam kandungan itu juga menghirup air ketuban loh Tetapi karena air ketubannya ini murni Tidak ada campurannya mekonium Tidak ada campurannya BABnya si bayi Jadinya aman Janin di dalam kandungan tetap menghirup air ketuban Kemudian disekresikan atau dikeluarkan sebagai urin Sebagai air kencing Ada beberapa kondisi yang menyebabkan janin kita Menghirup air ketuban yang bercampur dengan BABnya Kondisi apa sih yang bisa menyebabkan janin kita Menghirup air ketuban bercampur dengan mekonium Pertama, kehamilan lewat waktu Ketika usia kandungan sudah 40 minggu Cairan ketuban ini semakin menyusut Semakin mengering Nah ketika cairan ini mengering Maka janin di dalam itu bisa stres Ketika janin stres Maka dia bisa BAB di dalam perut Jadinya air ketubannya terkontaminasi oleh fesis janin Ketika cairan ketuban yang bercampur dengan BABnya Si janin ini sampai terhirup Maka bisa beresiko bayi kesulitan bernafas ketika lahir Ada juga yang sampai gagal nafas Kondisi lainnya yang bisa memungkinkan bayi Untuk BAB di dalam perut ibu Yaitu ketika persalinannya ini lama Salinan lama ini bisa menyebabkan janin juga stres di dalam kandungan Ketika janin stres di dalam kandungan Maka dia bisa BAB itu tadi Bisa terhirup Sehingga menyebabkan bayi kesulitan bernafas Atau bisa juga gagal nafas Jadi diluruskan ya Yang dikatakan bayi keracunan air ketuban Itu ketika air ketubannya Bercampur dengan BABnya si bayi itu Ketika di dalam perut Kondisinya masih bagus Kesejahteraan bayi dan ibunya juga bagus Si bayinya memang menghirup air ketuban Tetapi ketubannya ini jernih Tidak bercampur dengan mekonium Tidak bercampur dengan BABnya si bayi ini Oke terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih